Nasional Paralimpik Komit atau NVC Indonesia berulang tahun ke-61 belum lama tadi. Di momentum tersebut, NVC Kalimantan Selatan mengemasi adegan doa bersama serta gelaran ke juara provinsi dua cabang olahraga. Padahal serta atletik dipilih sebagai salah satu cabang potensial untuk mendulang prestasi bagi Kalimantan Selatan. Para pesertanya sendiri merupakan paralimpian pemula yang akan menjadi cikal bakal generasi atlet NVC selanjutnya. Selain kejurup rop, pada milat ke-61 NVC Kalsel juga turut disampaikan progres pembangunan gedung olahraga yang tengah dibangun untuk mendukung latihan atlet nantinya. Kebetulan kita kan mengadakan dua cabang olahraga ya. Atletik itu tolak lempar dan pelataan para archery itu juara umumnya kebetulan ditempatkan oleh gulu sungai utara dan untuk tolak lempar atletik banjermasin menjadi yang terkuat masih juara umum. Nah, untuk peserta sendiri ini memang khusus untuk atlet muda atau bagaimana? Atau atlet baru gitu Pak? Untuk atlet yang berlaga di ajang Gojur Pop ini memang kita pupuskan untuk atlet-atlet pemula atau atlet baru atau yang memang belum pernah tampil ke ajang nasional. Harapannya dengan atlet-atlet ini kita lebih banyaklah menjaring atlet ke atlet yang potensi untuk menggantikan senior-seniornya. Karena ibaratnya itu kita harus tetap menyiapkan pengganti atau regenerasi para atlet senior-senior dan ini harapannya bisa terus berkelanjutan setiap tahunnya. Nah, Bang, kenapa dua cabang ini yang digelar? Yang pertama, kenapa kita memilih tolak lempar? Tolok lempar selain renang adalah salah satu cabang olahraga yang mendulang medali emas banyak. Anahan adalah salah satu cabang baru di tempat kita di NPC Kalman Sartan dan sudah mulai progresnya bagus. Dan harapannya lebih banyak lagi atlet-atlet yang kita lahirkan. Ya, terima kasih untuk acara itu. Indonesia Pembelajaran Sartan yang ke-61 ini ada beberapa poin Pada kejur prop ini, Kabupaten Hulu Sungai Utara keluar sebagai juara umum cabang panahan dengan tiga emas, satu perek, serta satu perunggu. Sedangkan di cabang atletik, Banjarmasir membukukan medali terbanyak dengan delapan emas, delapan perak, lima perunggu. Tim Liputan Duta TV Banjarbaru